Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di channel saya kali ini Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tips Tentang bagaimana cara menanam bibit padi di lahan sawah kita Yang sedangkan lahan sawah kita airnya masih dalam atau sangat tinggi Nah jadi pemirsa ini bisa kita lihat ini adalah bibit yang sudah tumbuh Yang baru tinggi sekitar 20 cm Yang baru berumur sekitar 20 hari Nah sedangkan ketinggian air mencapai sampai 30 cm Nah jadi bagaimana kita bisa menanam padi yang masih pendek tersebut Ini bisa kita perhatikan ini lahan yang sudah kita siapkan Jadi untuk lahan gak usah ditebas Nah ini caranya begini Kita taruh saja di atas rumput yang sudah mati Secara terapung di atas rumput Gak usah ditancap ke tanah Ini kita contohkan Satu Nah bisa kita perhatikan Ini pemirsa Dia dibaringkan saja di atas Karena kalau ditaruh sampai ditancap ke tanah Dia gak nyampe Karena dia masih pendek Sedangkan airnya masih dalam Nah bisa kita lihat Ini bagian yang sudah saya taruh Ini bisa diperhatikan Untuk jarak terserah Mau berapa cm Nah ini adalah Yang sudah saya tanam 3 hari yang lalu Dia kalau sudah sehari 2 hari 3 sampai 4 hari Dia bangun sendiri Dia nempel sendiri ke rumput-rumput yang terapung tadi Ini sudah nancet Sudah kuat dia Ini sudah berumur 4 hari 4 hari dari penaruhan Nah ini pemirsa Bisa dicoba Ini yang baru ditaruh Jadi rumputnya biarkan saja Gak usah diangkat Atau gak usah dihancur pakai hand traktor Nanti dia malah tenggelam Cukup disamprot dimatikan Nah ini bibitnya Berumur 20 hari Tinggi sekitar 20 cm Nah kita coba praktekan Kita ambil Kita cuci Kita bersihkan Bisa diperhatikan Nah Begini Cukup kita taruh saja Agak ditenggelamkan sedikit Akarnya Ini contohnya Nah begitu Nah jadi ini untuk Lahan gak usah ditebas Tadinya Biar cukup disamprot Dimatikan Nah kemudian direbahkan Atau dengan cara diinjak-injak Kalau saya Pakai kayu Digosok-gosok dengan kayu Itu ada kayu Nah digosok-gosok Setelah dia rata Rebah rata Terlihat Agar rapi Dirapikan sedikit Direbahkan digosok-gosok Nah kemudian Baru Kita taruhi Bibit Yang akan kita Bagikan Dihampar Atau di Taruh Ditanam diatas Rumput-rumput Yang mati Yang terapung Tadi Ini bibitnya Bibitnya masih rendah Sedangkan airnya masih Dalam Nah ini bisa kita lihat Itu sudah Tumbuh dia Sudah tumbuh normal Karena nanti Dia semakin Tinggi Airnya semakin Surut Akhirnya Akarnya Nancap ke tanah Yang akhirnya Dia juga akan Tumbuh normal Seperti layaknya Padi yang ditanam Ditancap ke tanah Nah ini hasilnya Sekitar 75 hari Kemudian Mantap Silahkan mencoba Terima kasih Terima kasih.